Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 40 WNI dan 1 WNA dari Beirut, Libanon ke Tanah Air. Informasi selengkapnya disampaikan oleh jurnalis Metro TV Satrio Adi dan Nur Ihsan dari Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sekitar 40 WNI dan 1 WNA tiba di Tanah Air setelah mereka melakukan proses evakuasi dari Beirut, Libanon, kemudian melalui jalur darat ke kota Damascus di Suria dan ke kota Aman di Jordania. Kita akan coba berbincang dengan salah satu WNI yang baru saja tiba di Tanah Air. Selamat pagi Kak. Ya selamat pagi Kak Sri. Dengan Kak siapa Kak? Dengan Sri. Kak Sri, bagaimana sih Kak proses yang Kak Sri alami selama dari Beirut kemudian ke Damascus, ke kota Aman dan hingga saat ini ke Tanah Air? Itu prosesnya lumayan agak lama ya, karena kan beberapa berkas-berkas mungkin butuh itu di imigrasi kita kemarin kenanya. Nah, ketika dari Beirut ke Suria itu, itu biasanya sih cuma 2 jam atau 3 jam udah sampai sebenarnya di KBRI Suria, KBRI Damascus. Tapi karena ada proses ini di imigrasi, nggak tahu apa sistem mereka gitu. Jadi kita butuh waktu kemarin 13 jam di situ aja. Semua jalur darat? Ya, dari mulai Beirut ke Damascus, ke Syria, sampai ke Jordan, itu semua jalur darat. Kemudian ketika di Beirut, apa sih yang dialami oleh Kak Sri dan teman-teman WNI lainnya selama serangan Israel ke Lebanon? Kalau kita sih di bagian asrama kampus itu aman, daerah situ aman gitu. Tapi ya hari terakhir kita ngampus itu kan hari Jumat tuh. Nah, itu di sore-Jumat sorenya itu ya kita mulai denger suara ledakan. Dan kita lihat asap juga banyak, itu di bagian Beirutnya kena, karena kita di luar Beirut kampusnya. Nah, jadi di situ mulai itu hari terakhirnya, kemudian besoknya hari Sabtunya itu udah pihak kampus memutuskan udah nggak ada kuliah lagi. Udah diliburin semua kuliahnya. Kak Sri, Kak Sri ini asalnya dari provinsi mana? Riau. Jadi kekulangan di tanggung dan di kebunan lain pihak provinsi? Nggak tahu, kurang tahu. Kayaknya sama pihak pemerintah semua deh kayaknya. Kita nggak ada dimintai dana sedikit. Terima kasih banyak Kak Sri, sehat selalu. Selamat datang di tanah air, Kak. Itu tadi salah satu keterangan dari salah satu evaku yang telah tiba di tanah air pada pagi hari ini, hari Senin 7 Oktober 2024, di mana ini merupakan gelombang kelima kepulangan WNI yang dievakuasi dari Beirut, Lebanon. Dan nanti pada sore hari sekitar pukul 15.40, gelombang keempat juga akan tiba di Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, di mana mereka menggunakan pesawat komersil juga untuk tiba di tanah air dari Yordania, tepatnya di Kota Aman. Dan saat ini proses evakuasi telah berlangsung mulai dari 10 Agustus lalu hingga hari ini. Dari Banten, Satrio Adi, Nurisan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.